Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Bukaswara terkait kritikan dari bakal calon Presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal kebijakan subsidi mobil listrik. Sebelumnya, Anies menyebut bahwa kebijakan subsidi mobil listrik bukan solusi untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup. Mulai dari emisi karbon yang akan tetap meningkat hingga mobil listrik pribadi yang bisa menimbulkan kemacetan di jalan. Anies menilai bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru tidak menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Sebab menurutnya, emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik justru lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus dengan bahan bakar minyak, BBM. Menanggapi hal itu, Luhut menyebut bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Bahkan, yang sedang menerapkan kebijakan ini tidak hanya Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa yang berkomentar, saya enggak tahu itu. Nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin bahwa itu enggak ada, enggak benar omongannya itu, kata Luhut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!